Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman beberapa hari lalu di traktir sama teman di traktir mie masak, enak banget nah ini kepengen masak kayak gitu lagi ya rasanya, dicoba-coba nih kayaknya gak jauh-jauh amat daripada jajan, kalau di resto mahal segini sekitar 40an ribu pertama panaskan sedikit minyak tumis 3 siung bawang putih yang sudah dicincang dan 1 ruas jari jahe yang sudah digeprek tumis sampai wangi sampai warnanya kuning kecoklatan setelah itu, masukkan 100 gram ayam tanpa tulang yang sudah dipotong-potong tumis sampai ayamnya berubah warna nah ini apinya besar ya, kemudian masukkan 2 sendok teh kecap asin 2 sendok makan saus tiram, lalu ditumis supaya aromanya sedap ya, dengan api besar ya setelah itu tambahkan 1 sendok teh lada bubuk ini setengah dulu ya, nanti setengah sendok tehnya di akhir masukkan daun bawang sudah masuk ya, sedikit daun bawang tumis sampai daun bawangnya layu baru deh, masukkan 500 ml air atau setengah liter air biarkan mendidih masukkan 1.4 sendok teh kaldu bubuk dan 1.8 sendok teh micin kalau tidak suka micin bisa diganti dengan 1.4 sendok teh gula lalu masukkan setengah sendok teh lada bubuk lagi ya jadi total 1 sendok teh lada bubuk tes rasa nah ini ladanya agak kuat rasanya ya pengennya seperti itu teman-teman kalau tidak mau kuat lada bubuknya dikurangi ya masukkan 2 lembar daun sawi putih kemudian masukkan 70 gram bingun jagung biarkan mendidih setelah bingun jagungnya terurai kira-kira 3 menit setelah masuk ke dalam panci ya atau sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan nah setelah 3 menit taburi dengan bawang goreng matikan kompor dan mie masaknya siap disajikan taburi lagi dengan bawang goreng dan daun bawang iris udah deh ini beneran enak banget seger maknyus banget selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati